Intro Mual muntah pada kehamilan trimester pertama itu sangat normal. Itu sangat sering terjadi pada ibu hamil, dirasakan oleh 80% ibu hamil pada trimester pertama. Kapan dia dianggap sebagai tanda bahaya? Biasanya kalau sudah terjadi keram perut yang hebat, lalu sampai menyebabkan keluarnya flek darah, lalu ibunya mengalami dehidrasi, lalu juga penurunan berat badan sampai lebih dari 5%, inilah yang sudah dikategorikan sebagai tanda bahaya dari mual muntah pada kehamilan. Selanjutnya, apabila mengalami tanda-tanda seperti tadi, maka ibu hamil harus segera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan tambahan cairan agar dehidrasinya teratasi dan kehamilannya dapat berlangsung dengan baik. Penyebab mual muntah pada kehamilan itu sendiri adalah karena peningkatan hormon kehamilan, hormon human chorionic gonadotropin. Dan kadarnya memang akan terus meningkat sampai usia kehamilannya kurang lebih 12-14 minggu. Dan setelah itu, kadarnya akan berangsur-angsur menetap, sehingga keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil yang berupa mual muntah yang tadi akan berangsur-angsur meredap. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Rumah Sakit Pondok Indah ya. Terima kasih telah menonton!